Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jaya Katuang adalah bupati gelang-gelang yang pada tahun 1292 memperuntah dan meruntuhkan kerajaan Singosari. Ia kemudian membangun kembali kerajaan ke diri, tetapi hanya bertahan sampai tahun 1293. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu banyak minum. Jaya Katuang segera memberontak, karena saat itu Singosari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya ke luar Jawa. Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari yang dimutasi ke Sumeneb, karena dianggap sebagai penentang politik kertanegara. Jaya Katuang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin jaran guyang menyerbu Singosari dari utara. Mendengar hal itu, kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya, bernama Rademi Jaya. Begebah! Jaya Katuang harus membayar mahal untuk kelancangannya ini! Pasukan jaran guyang berhasil dikalahkan, namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan, supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jaya Katuang menyerang Singosari dari arah selatan dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, kertanegara tewas di dalam istananya. Seram! 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 Ketiwasan Gusti Senopati! Pasukan gelang-gelang berhasil menyerbu kenat! Menurut Prasasti Kudadu, Arda Raja, Putra Jaya Katuang yang ditinggal di Singosari bersama istrinya, ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja, ia berada dalam posisi sulit, karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Arda Raja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Kemana ada Raja? Tidak ada yang tahu, Gusti. Kelihatannya, dalam pertempuran siang tadi, dia tidak tampak. Dia terlalu banyak tahu rahasia pasukan kita. Dia berada di tempat yang paling sulit untuk menentukan di bumi mana kakinya harus berpijak, Gusti. Tidak ada yang sulit untuk orang yang bersikap jelas. Adipati Karna, dengan jelas memihak Kurawa, dia membela kelompok yang memberikan dia harga diri. Walaupun dia harus berperang melawan saudara-saudaranya. Bismah memihak Kurawa karena dia membela tanah airnya, meskipun yang dia lawan adalah cucu-cucunya sendiri. Wibisana begitu membenci angkara murka dan dengan gagah berani melawan Rahwana membantu Rama. Tapi Arda Raja, sikapnya tidak pernah jelas. Mana si Jaya Katuang? Aku penggal lehernya! Jaya Katuang, pengkhianat! Jaya Katuang, pengkhianat! Jaya Katuang, pengkhianat! Jaya Katuang! Jaya Katuang! Jaya Katuang, pengkhianat! Kutub hidupmu. Peristiwa kehancuran Singosari terjadi tahun 1292. Jaya Katwang lalu menjadi raja dengan Kadiri sebagai pusat pemerintahannya.